Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi matriks Nah, disini sudah diketahui suatu matriks P dan matriks Q Ya, masing-masing memiliki order 3x3 Nah, kemudian dari matriks P dan Q ini yang ditanyakan adalah hasil dari PQ Atau perkalian matriks P dikalikan dengan matriks Q Baik, langsung saja kita operasikan disini hasilnya Untuk PQ, kita tuliskan ulang matriks 5, min 6, 4, 2, 3, 1, min 2, 4, min 1 Ini untuk yang pertama, untuk matriks P Kemudian untuk yang Q, 1, 2, min 2, 3, 1, min 1, min 2, 4, 3 Nah, konsep perkalian dari matriks untuk letaknya Yang pertama, nanti untuk matriks pertama ini yang kita ambil adalah barisnya Sedangkan untuk yang matriks kedua yang kita ambil adalah kolomnya Jadi nanti baris itu yang kita ambil yang ini secara barisnya Dan yang matriks kedua itu kita ambil secara kolom seperti ini Nah, langsung saja kita operasikan matriksnya Untuk yang pertama, baris 1, kolom 1 Berarti 5, min 6, 4 ini kalikan 1, 3, min 2 5 dikali 1 hasilnya 5 Ditambahkan dengan min 6 dikali 3 hasilnya adalah min 18 4 dikalikan min 2 hasilnya adalah min 8 Nah, kemudian selanjutnya masih pada baris pertama atau baris 1 Baris 1, kolom 2 yaitu 5 dikalikan 2 hasilnya 10 Ditambahkan dengan min 6 kali 1 hasilnya adalah min 6 4 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 16 Dan yang terakhir, 5 dikalikan min 2 hasilnya min 10 Kemudian min 6 dikalikan min 1 hasilnya adalah 6 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12 Ini untuk baris 1 Kemudian lanjut ke baris yang kedua 2 kali 1 hasilnya 2 Ditambahkan dengan 3 kali 1 hasilnya 3 1 dikalikan Oh, bukan ini Salah ya Baris 1 Oh, baris 2, kolom 1 Berarti yang ini Kita ulangi 2 dikali 1 hasilnya 2 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 1 dikali min 2 hasilnya adalah min 2 Selanjutnya 2 dikali 2 hasilnya 4 3 dikali 1 hasilnya adalah 3 1 dikali 4 hasilnya adalah 4 Ya, plus 4 Nah, selanjutnya 2 dikali min 2 hasilnya min 4 3 dikali min 1 hasilnya min 3 1 dikali 3 hasilnya adalah 3 Nah, kita masuk ke Baris yang terakhir Ya Min 2 dikali 1 hasilnya min 2 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 Min 1 dikali min 2 hasilnya adalah 2 Kemudian Min 2 dikali 2 hasilnya min 4 4 dikali 1 hasilnya adalah 4 Min 1 dikali 4 hasilnya min 4 Nah, yang terakhir Min 2 dikali min 2 hasilnya 4 4 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 4 Kemudian Min 1 dikali 3 hasilnya adalah min 3 Nah, di sini kita tinggal menentukan operasi setiap elemennya Kita peroleh 5 min 18 min 8 Ya, maka hasilnya adalah negatif 21 Kemudian yang sebelahnya 10 min 6 16 Maka hasilnya adalah 20 Min 10 6 12 Maka hasilnya adalah 8 2, 9 min 2 Maka hasilnya adalah 9 4, 3 Ya 4, 3, 4 Berarti hasilnya adalah 11 Min 4, min 3, 3 Hasilnya adalah min 4 Min 2, 12, 2 Hasilnya 12 Min 4, 4, min 4 Maka hasilnya min 4 4, min 4 Min 3 Maka hasilnya adalah min 3 Ya, jadi hasil dari P dikalikan dengan G Itu adalah matriks dengan order 3 kali 3 Seperti ini Ya Nah, ini sudah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya